Intro Hai semuanya, balik lagi di AMG Channel Dunia mistis atau dunia alam gaib masih menjadi sebuah kontroversi Belum ada penelitian yang benar-benar mengatakan bahwa dunia itu memang benar adanya Namun, jika kita menyangkut pautkan dengan agama dan kepercayaan Dunia yang berada di bawah alam sadar kita memang ada Banyak orang mempercayai bahwa makhluk takasat mata memiliki energi negatif dan dapat mengganggu manusia Tidak sedikit orang mempercayai bahwa kejadian mistis di luar nalar disebabkan oleh makhluk takasat mata tersebut Makhluk takasat mata atau juga biasa disebut dengan roh jahat ini juga bisa mengganggu manusia melalui benda-benda Nah, AMG Channel telah menyusun daftar 6 benda yang dirasuki roh jahat mematikan Tapi sebelum itu, kita mau ngingatin ke kalian Jangan lupa like, subscribe dan tanda notifikasinya juga diaktifkan ya Di urutan pertama, lukisan The Hand Resist Him Lukisan yang berjudul The Hand Resist Him dipercayai bisa menghasilkan energi negatif Lukisan ini dibuat oleh Bill Stoneham pada tahun 1972 Pada tahun 2000, seorang penjual online yang tidak diketahui identitas yang menjual lukisan ini Dan sejak saat itu lukisan ini dianggap sebagai salah satu karya seni yang paling mistis Yang membuat lukisan ini dicapkan karena mistis Karena pada saat malam hari, sosok anak kecil dan boneka selalu bergerak dan menghilang dari kampas tersebut Wah, bahkan beberapa orang pernah jatuh sakit setelah melihat lukisan tersebut Uh, serem banget ya guys Di urutan kedua, boneka Annabelle Siapa sih yang tidak mengenal boneka Annabelle? Sebagian besar orang pasti tahu boneka ini karena kisahnya Boneka Annabelle dipercayai dimasuki roh jahat yang dapat menerot hingga melukai pemiliknya Seremnya, boneka itu juga berhasil difilmkan Udah pada nonton kan? Saat ini, boneka Annabelle disimpan dalam lembari kaca di Museum Warrens di Monroe, Connecticut Annabelle kini dipajang bersama benda-benda berhantu yang dikumpulkan pasangan Warrens Dari kasus-kasus paranormal yang mereka selidiki Kalau Anda berkunjung ke museum itu, Anda akan mendapati peringatan berbahaya Jangan sentuh apapun di lemari tempat Annabelle disimpan Di urutan ketiga, cermin di perkebunan Mirtles Perkebunan Mirtles dianggap sebagai rumah paling berhantu di Amerika Rumah ini memiliki cermin yang dipercayai dihuni oleh arwah pemilik yang meninggal karena diracuni Menurut cerita, dahulu rumah ini dihuni oleh Sarah Woodruff dan anaknya Namun mereka tewas karena diracuni oleh budak yang bernama Chloe Semua orang yang melihat cermin ini mengatakan bahwa ada perasaan tidak enak di sekitar mereka Mereka mengaku sering melihat ada penampakan di cermin tersebut Beserta dengan sidik jari misterius yang muncul dan hilang tanpa jejak Durutan keempat, lukisan The Algish Man Lukisan yang berjudul The Algish Man atau orang yang menyedihkan dipercaya dirasuki oleh lukisnya Lukisan ini ditemukan di St. Robinson Dia menemukan lukisan itu dari ruang bawah tanah neneknya dan membawanya Setelah itu, aktivitas paranormal terjadi seperti pintu yang menutup sendiri dan suara periakan yang aneh Ketika Robinson meneliti lukisan ini, dia menemukan fakta yang mengejutkan Ternyata pelukis yang menciptakan gambar ini sebelumnya ia buduh diri Warna yang ada pada gambar juga merupakan campuran cet dengan darah Sang pelukis tersebut Makin serem ya guys Durutan kelima, kursi Basby Kursi Basby atau dikenal dengan kursi orang mati adalah sebuah kursi yang dikutuk oleh Thomas Basby Thomas Basby sendiri adalah orang yang telah membunuh ayah mertuanya di kursi tersebut Dikatakan bahwa orang yang telah duduk di kursi tersebut akan mengalami kekerasan yang menyebabkan kematian setelah ia duduk di kursi tersebut Sejak saat itu, kursi Basby digantung di langit-langit museum church Yosyair Utara Dan hasilnya cukup mengejutkan Menurutnya kursi yang berada di museum ini bukanlah kursi kesayangan Thomas Basby Yang menunturkan jika kursi tersebut dibuat sekitar tahun 1840 atau 138 tahun setelah kematian Thomas Basby Meskipun bukan kursi asli milik Thomas Basby Namun tetap sejam menyeramkan Sementara itu, keberadaan dari kursi asli kesayangan Thomas Basby tidak diketahui hingga saat ini Diurutan ke enam, Boneka Robert Boneka Robert atau Robert the Doll merupakan sebuah boneka yang diberikan sebagai hadiah kepada Robert Chen Otto Boneka tersebut diberikan oleh pelayan dari Bahama yang sering melakukan ilmu hitam Orang tua Otto sering mendengar anaknya berbicara dengan boneka tersebut Gila nyau, ternyata boneka tersebut membalas percakapan Otto Tetangga sekitar mereka langsung mengonsumsikan bahwa boneka tersebut merupakan media untuk roh jahat Agar bisa pindah ke dalam rumah tersebut Boneka Robert saat ini ditempatkan di museum Martell di Amerika Serikat Nah guys, itu dia daftar enam benda dirasuki roh jahat mematikan versi FG Channel Kok jadi merinding ya jadinya Kalo kalian tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke temen-temen kalian Agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan buat semuanya Sampai jumpa ya di video-video fansi Agi Channel berikutnya ya guys See you, bye-bye Sub indo by broth3rmax